Jelang Persib vs PSM, Bojan Hodak ungkap peluang debut Kevin Mendoza dan Stefano Beltrami. Menjelang Laga Persib Bandung vs PSM Makassar, pelatih Bojan Hodak mengungkapkan peluang memainkan dua pemain asing anyarnya. Persib Bandung akan menjamu PSM Makassar pada Laga Pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Pertandingan ini bisa menjadi momen debut pemain anyar Persib, Kevin Mendoza dan Stefano Beltrami. Namun, Bojan Hodak belum bisa memastikannya. Ia hanya berharap, proses adaptasi bisa berjalan lancar, terutama Stefano yang perlu aklimatisasi cuaca. Kevin Ray Mendoza merupakan penjaga gawang, jadi dia bisa langsung bergabung. Dia datang ketika Teja mengalami cedera dan sudah berlatih lagi, namun belum dalam kondisi 100%. Jadi bagus karena kami punya lebih banyak pilihan, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Namun untuk Stefano Beltrami, Bojan mengatakan, masih perlu adaptasi cuaca. Sebab, gelandang serang Italia ini datang dari Eropa yang sedang musim dingin. Untuk Stefano dia masih butuh waktu karena datang dari Eropa dan di sana suhunya itu minus. Jadi baginya sangat panas di sini dan masih butuh waktu sekitar satu pekan, ujarnya. Pelatih berpaspor Kroasia itu memastikan, hanya itu kendala yang saat ini dialami gelandang anyar ex Juventus tersebut. Untuk kondisi fisik cukup baik. Namun Bojan menilai, Stefano Beltrami masih perlu beberapa pertandingan untuk kembali ke kondisi terbaiknya. Jadi kondisi fisiknya itu bukan masalah tapi dirinya masih harus pelan-pelan untuk bermain, tuntas Bojan hodak. Terima kasih telah menonton!